3. Maha Besar Jilid 2. Senkoh seru Hoa Hujin dengan alis matu berkenyit, benda mujarat yang amat langka itu jangan dibuang dengan percuma HMMM, semua orang mengatakan bahwa benda ini dapat ganti tulang ganti kulit serta menambah humor, aku si nenek tua tidak percaya dengan kabar berita semacam itu. Kalau memang tidak percaya, apa yang hendak kau lakukan akan kucoba Tio Senkoh berpaling ke arah Hoa Tianhong dengan mata melotot besar, lalu membentak, hei, bukankah aku suruh engkau pentang lebar mulutmu apakah telingamu sudah tuli Hoa Tianhong menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi ujung kuku Tio Senkoh telah menggurat di atas daun lengci itu, karena terpaksa ia buka mulut untuk menerimanya. Cairan yang dingin dan membawa rasa getir masuk lewat tenggorokannya masuk ke dalam perut. Ketika Hoa Hujin menyaksikan Tio Senkoh kurang terima dan kembali akan menyobek pula daun terakhir yang masih tersisa, buru-buru ia cekal pergelangan tangannya segera merampas kembali kotak Kemala itu, ujarnya sambil menghela napas panjang, badan kulit rambut berasal dari orang tua, kenapa pasti ganti kulit lagi sekarang kaum iblis sedang meraja lelaman. Ketika manusia dibuat permainan dan banyak yang mati karena sengsara meskipun ada obat mujarab, nasib manusia sudah ditentukan takdir habis berkata ia tutup kotak Kemala itu dan bermaksud dimasukkan ke dalam sakunya. Tio Senkoh sama sekali tidak menggubris ucapan itu sambil tertawa dingin kembali ia berkata, benda itu toh miliknya pribadi kenapa engkau menghematnya hendak buat apa benda itu? Hoa Tianhang segera tertawa dan menubruk, sempeo boem poe, tutup mulut bentak Tio Senkoh dengan gusar. Hoa Hujan tersenyum, dia serahkan kembali kotak Kemala itu ke tangan Hoa Tianhang sambil pesannya, simpan baik-baik benda ini, sekarang duduklah bersemedi serta mengatur pernapasan buru-buru. Hoa Tianhang menerima kembali kotak Kemala itu dan dimasukkan ke dalam saku, kemudian pejamkan mati dan duduk bersemedi. Tio Senkoh memperhatikan pemuda itu beberapa saat lamanya, lalu duduk pula di sampingnya sedangkan Hoa Hujan ambil beberapa lembar kitab yang sudah rusak dan pusatkan perhatiannya untuk mempelajari isi buku tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian, air muka Hoa Tianhang yang pucat pias telah berubah jadi merah kembali, dengusan napas pun Tianlama Tian bertambah berat, sedikit pun tidak mirip seorang jago silat yang memiliki tenaga dalam. Walaupun Tio Senkoh duduk agak jauh dari pemuda itu, namun sepasang matanya menatap wajah Hoa Tianhang tanpa berkedip, dia awasi terus semua perubahan wajah. Sedangkan Hoa Hujan sama sekali tidak menggubris putranya yang sedang duduk bersemedi itu bahkan melirik barang sekejap pun tidak, dia hanya pusatkan perhatiannya untuk membaca buku. Buku tadi bukan lain adalah kitab catatan Cie Ujit Cie yang berhasil dirampas oleh Tio Senkoh dari saku Hoa Tianhang. Menyaksikan Hoa Hujan pusatkan perhatiannya untuk membaca buku dan sama sekali tidak mengurusi putranya, Tio Senkoh naik pitam dan merasa mendongkol sekali, dia ingin sekali membentak perempuan tersebut, tapi dia pun takut bentakan itu akan mengganggu ketenangan Hoa Tianhang dalam melakukan semelinya. Setelah bersabar beberapa saat lamanya, lama-kelamaan ia tak kuat menahan diri lagi, dengan ilmu menyampaikan suara segera tegurnya terhadap diri Hoa Hujan, obat itu mulai bekerja. Coba tengoklah sebentar wajah Senji Hoa Hujan menengadah memandang sekejap ke arah Hoa Tianhang, kemudian menjawab, Kita tak tahu setelah lengci itu dimakan bagaimanakah reaksinya apabila bertemu dengan sari racun dari teratai racun empedu api yang bersarang di dalam tubuhnya, Dan lagi aku pun tak tahu bagaimana akibatnya nanti apakah engkau tak dapat menggerakkan tangan untuk memeriksa sebentar denyutan nadinya seru Tio Senkoh dengan gusar. Hoa Hujan tersenyum. Senji bisa mendapat perhatian yang begitu serius dari engkau, boleh dibilang dia memang punya rejeki yang amat besar telapak. Tanannya segera ditempelkan ke atas batok kepala Hoa Tianhang, terasalah aliran darah di dalam tubuh pemuda itu bergerak amat cepat sekali, kecuali itu tiada tanda lain yang mencurigakan. Lewat beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Hoa Tianhang menggerakkan bulu matanya dan berkata dengan suara seperti sedang mengigau, Ibu, aku ingin tidur, kalau ingin tidur, pergilah tidur jawab Hoa Hujan berpikir sebentar. Tio Senkoh segera memburu ke depan, omennya, engkau memang seorang manusia yang berhati keras seperti baja, aku nenek tua merasa taklu padamu orang kuno memang lebih tahan uji dan banyak merasakan pahit getirnya kehidupan daripada orang sekarang, tiba-tiba ia membungkam dan segera alihkan sorot matanya ke arah jembatan batu bagian seberang. Tio Senkoh segera mengalihkan pula sorot matanya ke arah jembatan batu itu, tampaklah dari arah timur, laut muncul serombongan manusia sedang bergerak mendekat, berhubung jaraknya masih jauh maka raut wajah orang-orang itu tidak nampak begitu jelas. Tanpa terasa lagi ia meriumpah di dalam hati, HMMM kalau ini hari aku nenek tua tidak melakukan pembunuhan secara besar-besaran, aku bersumpah tak mau menjadi manusia di antara mereka terdapat pula Hoa In, aku pikir rombongan itu pastilah sahabat-sahabat dari bulim sambung Hoa Hujan dengan cepat. Tio Senkoh alihkan kembali sorot matanya ke arah orang-orang itu, sesaat kemudian ia baru melihat bahwa orang yang berjalan di paling depan bukan lain adalah Hoa In, sedang. Di belakangnya mengikuti belasan orang baik pria maupun wanita baik tua maupun muda. Lewat beberapa saat kemudian semua orang sudah tiba di tepi seberang jembatan batu, tampaklah Hoa In sambil menggendong sebuah keranjang amat besar berjalan di paling depan, di belakangnya mengikuti Cu Im Taisu yang pelihara rambut berwarna keperak-perakan, memakai jubah warna putih serta membawa senjata sekop, di samping itu terdapat pula Ciong Liang Kek yang bertangan tunggal, si telapak pasir Mas Chin Pek Cuan serta putranya Chin Giyok Liyong. Selain itu terdapat pula tiga orang gadis berdian dan suku Liyo mengelilingi seorang darah berbaju hitam. Harimau berlarian Tiong Liyo serta harimau ompong Tiong Lopeo Ocu dari tiga harimau keluarga Tiong menguntil di paling belakang. Sepanjang jalan ketiga orang darah suku Liyo itu kuku, kakak, kaat, bicara tiada hentinya, sedangkan air muka darah baju hitam itu tetap tenang namun serius sekali. Dalam sekejap meter rombongan para jago telah tiba di atas bukit, belasan pasang meter bersama-sama dialihkan ke arah dalam gua. Hoa Hujin segera bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan mereka, dari mulut Hoa Tianhang telah mengetahui asal-usul dari rombongan orang itu, apalagi sebagian besar merupakan sahabat-sahabat lamanya tentu saja perempuan itu mengenali siapakah mereka. Teringat bahwa pertarungan sengit sudah hampir berlangsung dan para jago persilalatan itu sudah berdatangan tepat pada saatnya dengan perasaan terharu bercampur terima kasih Hoa Hujin memunculkan diri dan berteriak dengan suara lantang, Tai Su, Chion Liang Hin Heng. Hujin, baik engkau tegur cuing Tai Su pula dengan suara lantang, gunung Tai San belum emruk, akarnya masih berada dalam tanah, Rupanya kami sekelompok Sukma-Sukma Gentayangan akhirnya dapat melegakan hati tiba-tiba terdengar para gadis berdian dan Sukma Biao itu kemudian memanggil dengan suara lantang, Siaulong, telur busuk cilik omel Tio Senkoh di dalam hati, di mana-mana meninggalkan bibit bencana, teman gadisnya terlalu banyak, Hoa Hujin tersenyum, sambil menyapa gadis muda itu sahutnya, putra sedang merasa kurang enak badan, maafkanlah kalau ia tak dapat bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan kalian mendengar Hoa Tian Hang tidak enak badan. Tanpa sadar kawanan gadis muda itu mempercepat langkahnya dan di dalam waktu singkat telah meluruk tiba semua. Adat istiadat suku Biao jauh lebih bebas daripada suku bangsa Han Yang Kolot dan banyak tatakir itu, ketika mereka saksikan Hoa Tian Hang tertidur amat nyenyak di atas tanah dengan cepat gadis-gadis itu mengelilingi tubuhnya, ada yang memegang kepala, ada yang memeriksa denyutan adinya, dan ada pula yang membuka pakaian untuk memeriksa luka di atas dadanya, suara pembicaraan terdengar amat gaduh sekali membuat suasana jadi amat ramai. Sementara itu harimau pelarian Tiong Liao serta nenek tua si Tiong secara diam-diam ikut mengelilingi pula si anak muda itu. Chu Im Tai Su tidak kenal bahasa Biao, ia takut Hoa Tian Hong mengalami luka yang cukup parah, tidak sempat ia memberi hormat lagi segera tegurnya, Hoa Hujin kenapa dengan putramu itu Hoa Hujin tersenyum. Sebetulnya luka yang diderita tidak terlalu ringan untung kita memperoleh sebatang lengci berusia seribu tahun, baru saja ia makan lengci itu kemudian tertidur pulas. Seperti baru saja menurunkan beban yang berat dari atas bahunya, Chu Im Tai Su jadi amat girang kembali ia berkata, lengci berusia seribu tahun apalah benda langka yang amat berharga sekali dalam kolong langit, pemuda itu bisa memperoleh obat semu jarab itu. Hal tersebut menunjukkan kalau dia memang punya rejeki besar setelah berhenti sebentar, sambungnya lagi, silahkan Hujin bercakap-cakap dengan saudara yang lain, Pin Cheng akan pergi ke sana untuk menengok keadaan dari Hoa Kung Chu habis berkata ia segera berjalan menuju ke arah Hoa Tian Hong. Hoa Hujin tersenyum, sambil berpaling ke arah Ciong Lian Hek serta Chen Pe, Kein, ujarnya, putraku bodoh dan tak banyak pengalaman, di mana-mana selalu menimbulkan keonaran aku sangat berterima kasih karena engkau berdua seringkali membantu dirinya. Dengan wajah murung Ciong Lian Hek tetap membungkam, senyumnya tersungging di ujung bibirnya. Sedangkan Chen Pe, Cuan segera goyangkan tangannya berulang kali, sambil tertawa ia berkata, Hujin tak usah. Sungkan Sungkan, seorang pimpinan tidak melihat berapakah usianya, aku sekeluarga sudah kerap kali mendapat bantuan dari Seng Ji, A.A.A.I. mengingat kita adalah sahabat lama rasanya aku pun tak perlu mengucapkan terima kasih padamu. Ia berpaling lalu membentak keras, Giyok Liong Hang Ji cepat datang kemari dan memberi hormat kepada T.O.O.C.E. serta Hoa Hujin. T.O.O.C.E. serta darah baju hitam itu mengiakan, mereka segera maju ke muka dan memberi hormat kepada Hoa Hujin serta T.O.O.S.E. M.K.E. Dengan sorot matanya yang tajam, T.O.O.S.E. M.K.E. mengawasi terus gerak-gerik dari darah baju hitam itu, pikirnya dalam hati, Buddha ini halus, sederhana dan merupakan seorang calon istri dan ibu yang amat baik sedang pekun gilih kecuali dalam hal kecantikan, tak satu pun yang bisa menangkan dirinya. Aku setuju sekali kalau dia dijadikan bakal istrinya Hoa Tian Hang. Rupanya Hoa Hujin sendiri pun menaruh perhatian khusus kepada Chen Wan Hong, hanya saja karena ia sedang merisaukan keadaan dalam dunia persilatan. Maka untuk sementara waktu masalah mengenai putranya ini belum sempat ditangani. Setelah membalas hormat, sambil tertawa ujarnya, gurumu paling suka mengasingkan diri dan selamanya tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan, kedatangan nona ke sini apakah telah memperoleh izin gurumu sudah lama suhu mengagumi akan kebesaran jiwa Hoa Jin, sahut Xin Wan Hang dengan rasa hormat. Kali ini beliau mengijankan Hang Ji serta tiga orang suci untuk turun gunung. Karena pertama suci bertiga yang selalu memohon izin kepada suhu, dan kedua karena suhu amat menyayangi Hoa Si Hang serta menguatirkan soal racun teratai empedu apinya, walaupun banyak nasihat harus kami dengar namun akhirnya beliau mengijankan suci sekalian datang kemariguna membantu hujin, Hoa Hujin tertawa. Orang-orang persilatan di daratan Tionggoan mengira gurumu adalah seorang tokoh sakti yang suka menyendiri, sungguh tak nyana suhumu adalah seorang manusia yang berjiwa besar dan begitu saleh hatinya. Sementara itu Xin Pek Cuan telah melirik sekejap ke arah tiga orang gadis suku Biao yang sedang mengelilingi tubuh Hoa Tian Hong, sambil tertawa katanya, ketiga orang nrona itu adalah Biao Niasem Sian tiga dewa dari wilayah Biao, meskipun usianya nampak masih muda namun ilmu silatnya luar biasa sekali, terutama dalam hal menggunakan ilmu racun boleh dikata luar biasa sekali, dua hari berselang mereka telah mendemonstrasikan kelihayannya, membuat satu sarang serigala dan pikus dari sekte agama Tong Tian. Kau kocar kacir serta kacau tak karuan, bahkan sampai ini haripun mereka masih muntah berakti ada hentinya bicara sampai di sini, jago tua tersebut tak dapat menahan rasa gelinya lagi dan segera tertawa terbahak-bahak. Tio Sen Koh pun ikut tertawa, tiba-tiba ia bertanya, Xin Wan Hong, selama satu tahun lebih belajar ilmu, aku rasa kepandainmu di dalam menggunakan racun pasti tidak lemah bukan dengan cepat, Xin Wan Hong gelengkan kepalanya. Hang Ji belum pernah belajar ilmu melepaskan racun pertama kali angkat guru dan menjadi murid orang, seharusnya rajin belajar ilmu silat, dengan begitu dasarnya baru dapat kokoh, ujar Hoa Hujain pula. Merah jengah selembar wajah Xin Wan Hong mendengar nasihat itu, ia tundukkan kepalanya rendah-rendah dan menjawat, Hang Ji juga tidak belajar ilmu silat Xin Pek Chuan yang berada di sisinya segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Buddha ini khusus belajar ilmu-ilmu obat-obatan, di kemudian hari dia bakal menjadi seorang ahli dalam memunahkan pelbagai macam racun air muka. Chin Wan Hang berubah semakin merah padam selesai mendengar perkataan itu kepalanya ditundukan semakin rendah dan saking malunya sehingga tak berani angkat kepalanya lagi. Hoa Hujain yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam segera berpikir di dalam hati, teratai racun empedu api merupakan sejenis racun yang tak dapat dipunahkan oleh obat mujarab apapun, bocah ini melepaskan niatnya belajar silat dan menghususkan diri dari ilmu obat-obatan tujuannya piscilah demi sengji, rasa cinta yang bersemi dalam hati benar-benar suci bersih membuat hatiku amat terharu, berpikir simpai di situ, ketika dilihatnya ia masih tersipu-sipu maka segera ujarnya, ada dua orang rekan kita terjebak di dalam perkumpulan Tong Tian Kau, baru Sam Tian Ik Chu datang kemari mencari aku merundingkan untuk membebaskan kedua orang itu dengan syarat obat pemunah bagi anak buahnya, Hang Ji pergilah temui sucimu serta, mintakan obat pemunah, kita segera mengutus orang untuk membebaskan orang-orang kita yang tertawan semenjak tadi pikiran maupun perasaan Chin Wan Hang telah dicurahkan ke atas tubuh Hoa Tian Hong, tetapi berhubung ia takut kurang hormat di hadapan Hoa Hujan maka sekuat tenaga ia berusaha untuk mempertahankan diri. Kini setelah mendapat perintah, gadis itu seperang mengangguk dan berlalu dengan riang hati. Ni Hoa Sian Chu sedang berjongkok di samping tubuh Hoa Tian Hong, ketika dilihatnya Chin Wan Hang datang, ia segera berteriak, Hang Ji, cepat datang lemari benarkah si Yolong baru saja makan rumput mustajab lengci usia seribu tahun rupanya selama ini Hoa Tian Hang tertidur dengan pulasnya, dipandang dari mukanya yang merah padam persis sekali seperti obat yang mabok oleh arak, tiga dewi dari wilayah Biao telah membolak-balikan tubuhnya akan tetapi dia tetap tidak merasa, bahkan kelopak matanya sedikit pun tidak bergoyang. Chin Wan Hang segera berjongkok dan memegang urat na di Hoa Tian Hang setelah termenung sebentar dia periksa pula pernapasannya, lidah serta kutu, setelah itu jawabnya, kalau dilihat dari denyutan nadinya yang teratur serta hawa murninya yang bergerak lancar, rupanya ia sama sekali tidak menderita keracunan tentang soal itu aku tahu, jawab Li Hoa Sian Chu tapi kenapa tidur dengan pulasnya aku rasa hal ini disebabkan karena, reaksi daya kerja obat mujarab itu. Aku dengar dari suhu, katanya bagi yang makan lengci berusia seribu tahun keadaannya tidak seperti ini selah ciwi Sian Chu sambil tertawa. Hang Ji, seru Li Hoa Sian Chu pula benarkah pemeriksaanmu itu jangan-jangan siolong sudah kena ditipu orang sehingga yang dimakan bukan lengci tapi yang dimakan benda jahat lainnya. Mendengar perkataan itu air muka Chin Wan Hang berubah sangat hebat, dengan gugup segera serunya, coba kutanyakan pada Hu Jin Lan Hoa Sian Chu yang berada di sisinya segera tertawa tergelak. Hii, 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 hang Ji, tak usah takut mereka sedang menggoda dirimu serunya, di dalam saku siaulong masih ada sisa separoh batang lengci seribu tahun, yang diamakan memang benar-benar lengci mujarab. Li Hoa Sian Chu serta ciwi Sian Chu segera tertawa cekikikan, terdengar Hoa Sian Chu berkata, Hang Ji ilmu obat-obatan apa yang ikau pelajari mungkin engkau belum berhasil mempelajari segenap kepandaian dari suhu merah jengah selembar wajah Chin Wan Hang, sahutnya dengan suara lirih. Aku memang tak tahu apa-apa, aku baru belajar satu tahun saja tiba-tiba ia lihat Hoa Hu Jin sekalian berjalan menghampiri mereka, buru-buru ia ceritakan kepada Lan Hoa Sian Chu bahwasannya Bong Pei serta Tiong Lang telah tertangkap. Pihak lawan serta masalah tentang tukar waraget dengan obat pemunah. Mendengar perkataan itu, dari sakunya Lan Hoa Sian Chu ambil keluar sebuah botol porselen mengeluarkan sedikit bubuk obat warna putih yang dibungkusnya dengan kertas lalu diserahkannya ke tangan Chin Wan Hang. Harimau pelarian Tong Liao setelah mengetahui bahwa putranya tertangkap, segera mengajukan diri sebagai wakil untuk tukar warang dengan obat pemunah tersebut. Chin Wan Hang tak berani mengambil keputusan, ia sampaikan hal tersebut kepada Hoa Hu Jin, Chiung Lian Hek yang mendengar laporan itu menyatakan kesediaannya untuk mendampingi harimau pelarian Tong Liao. Hoa Hu Jin berpikir sebentar, akhirnya dia perintahkan Hoa In serta Tong Liao yang melaksanakan tugas tersebut. Setelah Chin Wan Hang menerangkan bagaimana caranya menggunakan obat pemunah tersebut, berangkatlah kedua orang itu dengan terburu-buru. Sepeninggalnya dua orang jago itu, Hoa Hu Jin segera menanyakan kabar berita tentang Liao yang suka pelancongan Chu Tong. Chu Im Tai Su menjawab, sebagian besar para jago perselatan yang berhasil menyelamatkan diri dari pertempuran Pak Beng Hwee tempoh hari dan selama ini mengasingkan diri telah bermunculan semua untuk menggabungkan diri dengan mereka. Dewa yang suka pelancongan Chu Tong sedang mencari kabar berita serta mengadakan hubungan kesana kemari untuk memperkuat posisi pihak golongan kaum lurus yang dipimpin oleh Hoa Tian Hong. Berbicara pulang pergi akhirnya beberapa tokoh silat kawakan itu pun membicarakan menang kalah yang bakal terjadi sesudah terjadinya pertarungan di masa mendatang. Kawanan jago tua itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang berhasil meloloskan diri dari pertemuan berdarah Pak Beng Hwee, siapapun sudah tidak mempersoalkan hidup atau mati mereka lagi, demi tegaknya keadilan dalam dunia persilatan, demi dendam pribadi mereka semua telah berbulat dekat untuk melawan kaum iblis dari golongan sesat hingga titik darah penghabisan. Akan tetapi kendatipun semangat semua orang berkobar dan semangat bertempur yang mereka miliki sangat kuat namun dalam hati kecil semua orang mengetahui bahwa belasan tahun belakangan ini kekuatan di pihak kaum pendekar kaum lurus sama sekali belum pulih kembali, sebaliknya kaum iblis dari golongan sesat semakin kuat menghimpun kekuatannya, pengaruh mereka pun kian lama kian bertambah besar, jika kedua belah pihak dibandingkan maka tampak perbedaan yang amat menyolok. Pihak kaum lurus hanya mengandalkan bekas-bekas panglima yang pernah kalah perang, sebaliknya kaum sesat bukan saja andalkan jago-jago tuannya bahkan jago-jago muda pun tak terhitung banyaknya, sekilas memandang bisa diketahui betapa suramnya masa depan kaum lurus dalam dunia persilatan. Sekalipun begitu dalam tubuh perkumpulan Tong Tian kau telah tersembunyi seorang jago perempuan, yakni Giyok Teng Hu Jin, pengakuannya sebagai keturunan dari Et Kiang Kei Tiong Goan. Pedang sakti menyapu Tiong Goan Siang Teng Le telah membuat pandangan orang terhadap dirinya sama sekali berubah. Peristiwa berdarah tentang kematian dari Jin Bong Putra Jin Hian hingga kini belum dapat terselesaikan. Andai kata Giyok Teng Hu Jin betul-betul dapat menyulut api peperangan antara pihak perkumpulan Hong Im Huiye melawan sekte agama Tong Tian kau, maka kendatipun pihak kaum lurus hanya mengandakan sisa-sisa laskar yang pernah kalah perang, siapa tahu akan timbul suatu kemuk jijatan. Oleh karena itulah pedang emas yang kecil dan kabar beritanya sudah hamat meluas di kolong langit namun jarang sekali ada orang yang pernah melihat sendiri itu telah menjadi satu-satunya titik harapan bagi kaum pendekar dari kalangan lurus asalkan pihak lurus berhasil menangkap titik harapan tersebut maka besarlah kemungkinan bagi mereka untuk munculkan diri kembali dalam kolong langit. Bicara pulang pergi akhirnya masalah terhenti pada soal pedang emas. Rahasia tentang pedang emas itu muncul diri mulut Giyok Teng Hu Jin dan hanya Hoa Tian Hang seorang yang mendengar dengan macu kepala sendiri. Kami kini pemuda tersebut sedang tidur nyenyak dan semua orang tidak ingin menunggu sampai Hoa Tian Hang mendusin menanyai secara jelas kemudian barulah mengambil keputusan. Saat itu Hoa In, Bong Pei serta Tiong Lian, Tiong Ling telah kembali ke atas bukit bahkan mereka membawa pula bahan makanan dalam jumlah besar. Selesai bersantap, Hoa Hu Jin berpesan kepada Hoa In, engkau berdiamlah pada ujung jembatan batu itu, mulai sekarang kita harus memelihara tenaga serta menghimpun hawa murni kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, dalam 4-5 hari mendatang di mana ada musuh yang menyerang datang, engkau segera mengirim tanda bahaya, kami akan menggunakan jembatan batu itu sebagai tempat pertahanan serta menghindari pertarungan-pertarungan yang tak berperguna. Budak terima perintah jawab Hoa itu dia melirik sekejap ke arah Hoa Tianhang yang berbaring di atas tanah, lalu tanyanya, benarkah si Yau Kuan Jeng tidak apa-apa engkau tak usah khawatir, beberapa orang nona itu kesemuanya adalah murid-murid orang kenamaan yang memiliki kepandayan mendalam tentang ilmu obat-obatan serta pertabiban, dengan kehadiran mereka di tempat ini, aku rasa Senji tak akan menemui kejadian yang tidak diharapkan lagi Li Hoi Sianju yang berada di sana segera ikut menimbulung sambil tertawa. Pengurus tua, cairanku malah dari tumbuhan lengci berusia seribu tahun adalah benda yang mamabukan, apalagi cairan tersebut digunakan dalam jumlah yang besar, maka orang akan mabuk dan tidur terus dengan nyenyak, walaupun aku tak tahu lengci berusia seribu tahun itu mampukah untuk memunahkan racun teratai, akan tetapi kedua kekuatan tersebut tidaklah saling bertentangan satu sama lainnya, si Yau Kuan Jengmu itu pasti tak akan menemui kesulitan apapun Hoa Injadi berlega hati setelah mendengar penjelasan itu, katanya kemudian, terima kasih atas petunjuk dari nona dan dia pun putar badan mengundurkan diri dari situ. Tiba-tiba Lem Hoa Sian Chu tertawa merdu sambil berkata, Hoa Hu Jin, daripada kita harus meronda dan jaga malam hingga melelahkan seng badan, bagaimana kalau kami gunakan sedikit kepandayan untuk mengatur suatu penjagaan yang kuat di sekitar tempat ini dengan begitu kita pun bisa menghemat tenaga kita dengan percuma. Nona adalah murid tertua dari Kiu Tok Sian Chi Sahut Hoa Hu Jin sambil tertawa, sebagaimana gurunya, seng murid pun sudah bisa dirabah sampai di manakah kelihayannya, kalau memang hendak tunjukkan kepandayan, ayohlah cepat dilakukan, agar kita semuanya dapat ikut menyaksikan Biau Nia Sian Tiga Dewi dari wilayah Biau yang mendengar ucapan itu jadi sangat kelembira mereka bersama-sama bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tepi jembatan batu kurang lebih sepuluh tombak jauhnya dari ujung jembatan sebelah sana, semua orang dengan keheranan ikut turun pula ke bawah hanya Chin Wan Hang serta tiga harimau dari keluarga Tiong yang masih tetap menjaga di sisi Hoa Tian Hang. Tempat itu merupakan dua buah bukit yang dipisahkan oleh sebuah jurang yang sangat dalam, pada jurang itu terbentanglah sebuah jembatan batu yang terputus-putus dengan lebar beberapa depa, setelah memperhatikan sejenak keadaan medan, Biau Nia Sian Sian segera melayang naik ke atas jembatan batu itu dengan langkah yang enteng. Semua orang yang mengikuti di belakang ngaya segera berhenti pada tepi jurang tersebut, tampaknya Lem Hoa Sian Chu berjalan beberapa depa jauhnya ke tengah jembatan dan berhenti di atas tonggak batu yang luasnya dua depa di tengah dua lekukan batu yang terpatah, sedangkan Li Hoa Sian Chu berjalan menuju ke samping jembatan tadi sebaliknya Chiwi Sian Chu berdiri pada jarak dua-tiga tombak dari tepi seberang, sesudah merciri posisinya, masing-masing berdiri tegak. Chu Im Tai Su yang menyaksikan posisi dari ketiga dewi tersebut sambil mengelus jenggotnya segera tertawa seraya berkata, makin dekat ke ujung jembatan sebelah sini. Pertahanan yang dipasang semakin lihai, benar juga keras seperti ini tiba-tiba terdengarlah Chiwi Sian Chu yang ada di ujung jembatan batu itu berseru dengan suara lantang, Toa Suci, Ji Suci apakah sudah siap angin gunung terlalu besar, terpaksa kita harus bekerja sekenanya saja jawab Li Hoa Sian Chu yang berada di tengah jembatan. Dia ulapkan tangannya, dan tiga dewi dari wilayah dia pun bagaikan burung walet pulang tahu-tahu sudah balik kembali ke tempat semula. Hoa Hujin serta Chu Im Tai Su yang menyaksikan perbuatan tiga dewi tersebut segera saling bertukar pandangan dengan mulut membungkam, Chiwong Lian Hek yang di hari-hari biasa selalu murung dan tak pernah menunjukkan suatu perubahan sikap pun pada saat ini di wajahnya agak berubah dengan ketajaman mata beberapa orang ini ternyata mereka hanya sempat melihat Biaunia Sam Sian berdiri sebentar di tempat di tujuh kemudian tanpa menggerakkan tangannya telah balik kembali ke tempat semula, siapapun tak sempat melihat persiapan apakah yang telah diatur oleh beberapa orang itu. Sesudah tiga dewi dari wilayah Biaunia melayang kembali ke tempat semula, sambil tersenyum Li Hoa Sian Chu segera berkata, Hujin kami telah mendemonstrasikan kejelekan, harap engkau jangan mencertawakan Hoa Hujin tertawa merah, sementara dalam hati kecilnya ia berpikir, mereka sama-sama mengenakan pakaian adat suku Biaunia yang sama sekali tak berlengan panjang, namun gerakan tangannya sedikit pun tidak meninggalkan jejak bahkan kecepatannya membuat orang sukar untuk mempercayainya. Kepandaian tersebut benar-benar luar biasa dan sangat mengagumkan perempuan yang berpengalaman ini tahu bahwa ilmu melepaskan racun yang mereka miliki merupakan kepandaian rahasia yang tidak diwariskan kepada orang lain, meskipun hati kecilnya ingin tahu namun perasaan tersebut hanya diangan dalam hati belaka. Sementara itu Tio Senkoh dengan perasaan ingin tahu segera bertanya, Eii, sebenarnya apa sih yang telah kalian kerjakan seandainya ada orang menyebrangi jembatan batu ini, apa yang bakal terjadi? Ciiwi Siancu tertawa cekikikan. Kami telah melepaskan di atas jembatan batu tersebut, apabila seorang yang memiliki kepandaian agak rendah berani melangkah di atas jembatan itu mula-mula kepalanya langsung akan menjadi pusing dan pandangan matanya berkunang-kunang, tubuh pun jadi lemas hingga gontai di bawah jembatan merupakan jurang yang dalamnya mencapai ratusan tombak, apabila terjatuh sedalam jurang, bukankah tubuhnya akan hancur lebur seru Tio Senkoh sambil menjulurkan lidahnya? Ciiwi Siancu menutupi mulutnya menahan geli, sahutnya, kalau seorang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna atau lebih tinggi kewaspadaan dan mungkin saja pada pertahanan yang pertama itu tubuhnya tak akan sampai roboh setelah berhenti sebentar, tambahnya, angin gunung terlalu besar, daya kerja obat itu hanya mampu bertahan. Suatu saat yang tertentu saja, besok kita harus mengaturnya kembali bagaimana dengan nona yang lain tanya Tio Senkoh kembali sambil alihkan sorot matanya. Nihoa Siancu tertawa, sahutnya, bila ada orang berani melewati tempat pertahananku itu, kecuali dia meniliki kepandayan silat setaraf dengan Hoa Hujin, bila tidak ingin roboh maka hal itu merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit dia tertawa cekikikan, kemudian sambungnya lebih jauh, asalkan orang mengerti tutup napas maka pos pertahanan yang pertama bisa dilewati, namun untuk melewati pos pertahanan yang kedua, sekalipun menutup napas juga sama sekali tak tak ada gunanya Tio Senkoh segera alihkan sinar matanya ke arah Lanhoa Siancu namun bibirnya yang telah bergetar, tiba-tiba ditutup kembali. Hoa Hujin termenung sebentar, lalu bertanya, bagaimana dengan Nona Lanhoa Lanhoa Siancu tersenyum, jawabnya, kepandayan tak seberapa yang jelek mungkin cuma akan mencertawakan semua orang belaka, aku hanya mencuri belajar care guruku saja, yakni menyebarkan sedikit kabut sembilan bisa bikinan guruku di sekitar tempat itu, kalau memang racun itu hasil bikinan gurumu, kurasa kelihayanya pasti luar biasa sekali ujar Hoa Hujin dengan alis matu berkernyit. Sesudah termenung beberapa saat lamanya, ia menyambung lebih jauh. Cuma saja, dengan demikian ada sahabat dari aliran kita yang tak tahu duduknya perkara berjalan melewati jembatan itu, kemungkinan besar mereka korbankan jiwanya dengan percuma, bagaimana baiknya? Lan Hoa Siancu segera tertawa. Menurut Hujin apa yang harus kita lakukan serunya, apakah perlu kita bubarkan pertahanan itu tidak usah jawab Cio Siancoh dengan cepat, lebih baik beberapa orang budiman ikut mati daripada kita tak mampu membinasakan beberapa orang bajingan, semua orang tertawa geli sehabis mendengar perkataan itu. Hoa In segera berkata, bagaimana kalau Buddha berjaga-jaga di tepi seberang sana? Apabila yang datang adalah orang-orang pihak kita maka Buddha akan sambut kedatangan orang-orang itu. Kalau sampai berbuat demikian maka kita pun akan kehilangan tujuan yang semula dalam melakukan pertahanan tersebut, yakni menghemat tenaga. Kata Hoa Hujin sambil gelengkan kepalanya, begini saja, buatlah sebuah batu peringatan pada ujung jembatan batu sebelah sana dan cantumkan tulisan di atas batu peringatan tersebut yang berbunyi demikian, barang siapa merasa sahabat harap laporkan dahulu kedatangannya, dengan begitu aku rasa pihak mereka pasti akan memberi kabar lebih dahulu. Hoa In segera mengiakan dengan membawa pedang baja milik Hoa Tian Hang serta mendapat obat pemunah dari Biaunia Sam Sian berangkatlah pelayan tua itu menyebangi jembatan. Hoa In, engkau jangan mencoba-coba daya kerja racun yang diserangkan oleh Sam Sian tiba-tiba Hoa Hujin memperingatkan. Hoa In segera berhenti dan menyahut, hamba tidak berani Tio Sen Koh yang berada di sisi perempuan itu segera tertawa terbahak-bahak, serunya, haaah, 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 dalam hati aku nenek tua sedang berpikir perlukah untuk mencoba kelihayaan dari kabut sembilan bisa, eeei, tau-tau engkau sudah berteriak lebih dahulu, dengan demikian aku jadi urungkan maksudku semula, apa yang sedang kita hadapi saat ini bukanlah permainan kanak-kanak kata Hoa Hujin dengan serius, kita tunggu saja sampai tiba saatnya ada musuh yang masuk perangkap, pada waktu itulah kalian baru akan saksikan sampai di mana kelihayaan yang dimiliki Kiyu Tok Sian Cimalamah Mat Sunyirembulan bersinar dengan terangnya di angkasa. Segerombolan laki perempuan tua muda yang berkumpul di atas bukit sama-sama duduk bersilah mengatur pernafasan hanya Hoa Tian Hang seorang yang tidur terlentang di atas tanah dengan nyenyaknya. Tengah malam baru saja lewat, tiga hari mau dari keluarga Tiong, ayah dan anak dari keluarga Chin serta Bong Pei yang merupakan jago-jago dengan tenaga dalam agak rendah telah menyelesaikan semedinya dan secara beruntun sudah terhidur. Di atas tanah, Sin Wan Hang sendiri selelah melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hang yang tertidur pulas segera ikut membaringkan diri pula di atas tanah. Lewat beberapa saat kemudian Hoa Tian Hang yang tertidur pulas tiba-iba menghembuskan napas panjang meskipun hembusan napas itu tidak terlalu keras namun beberapa orang yang sedang duduk bersemedi itu sama-sama mementangkan matanya lebar-lebar dan alihkan sorot matanya ke arah pemuda itu bahkan Hoa In yang berada di dekat jembatan batu pun ikut berpaling ke belakang. Tampaklah Hoa Tian Hang menggerakkan keempat buah anggota badannya kemudian bangun duduk dan bersilah meskipun ia belum sadar dari tidurnya namun secara otomatis telah melakukan semedi sendiri. Semua orang saling bertukar pandangan sekejap tetapi melihat Hoa Hu Jin tidak berbicara semua orang pun tak berani buka suara lewat beberapa saat kemudian Hoa Tian Hang masih tetap tidak menunjukkan perubahan apa-apa Hoa Hu Jin pun segera mejamkan matanya kembali dan meneruskan semedinya sedangkan orang lain pun sama-sama meneruskan semedinya pula kurang lebih satu jam kemudian Hoa Tian Hang yang sedang duduk bersemedi mendadak mementangkan bibirnya dan memperdengarkan suara suitan panjang yang ringan namun memanjang dan berkumandang tiada hentinya. Semua orang dibikin terkejut hingga bangkit dari semedinya dan menengok ke arah pemuda itu. Bong Pei pun meloncat bangun sambil menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu namun Cheong Lian Hek segera goyangkan tangannya mencegah dia untuk terbicara. Suara suitan terpait panjang bagaikan serat yang diludahkan oleh ulat setera panjang tiada putusnya hingga berlangsung selama seperminum teh lamanya saat itulah Hoa Tian Hang baru hentikan suitannya dan membungkam. Seluruh lembah dan bukit segera mendengung suara pantulan yang nyaring bagaikan pekihkan naga lama sekali baru membuyar 00000000043 semua orang saling bertukar pandangan dengan wajah tercengang sebaliknya Hoa Tian Hang masih tetap duduk tenang seperti semula terhadap suitan yang dipancarkan dan barusan sedikit pun tidak merasakannya Chu Im Tai Su tak dapat menahan diri lagi dengan ilmu menyampaikan suara ia lantas berbisik Hoa Hu Jin, Pin Cheng menyadari bahwa emposan tenaga dalam ku tidak mampu menandingi panjangnya suitan yang dipancarkan oleh putramu itu menurut pendapat Hu Jin apakah hal ini merupakan hasil dari kemujaraban lengci berusia seribu tahun itu Hoa Hu Jin termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian dengan suara rendah ia menghala nafas panjang sahutnya bocah ini mula-mula makan teratai racun empedu api lebih dahulu kemudian menelan lengci berusia seribu tahun bagaimanakah akibatnya bila mana dua macam benda langka itu bercampur menjadi satu aku orang si Bon pun kurang begitu paham menurut pendapatku jawab Chen Pecuan tiba-tiba Tian pasti akan melindungi kaum Budiman karena bencana Tian Hang tentu bakal mendapat rejeki pada saat ini Senji sedang bersemedi dalam keadaan lupa segala galanya lebih baik kita semua tutup mulut daripada mengganggu konsentrasinya tiba-tiba Tio Samkoh mengerutu dengan suara lirih benar buru-buru Chen Pecuan menyahut kalau ada persoalan kita bicarakan besok pagi saja Hua Hujin tersenyum sementara dia hendak meneruskan kembali semedinya tiba-tiba sorot matanya berhasil menangkap berkelebatnya dua sosok bayangan manusia di tepi pantai seberang gerak-gerik dari dua sosok bayangan manusia itu amat hati-hati dan cermat mereka gunakan batu cadas atau semak belukar sebagai tempat persembunyian dan sebentar berjongkok sebentar bergerak gerakan tubuhnya lincah dan cekatan sekali andai kata pada saat terang-terang bulan ditambah pula ketajaman Matu Hua Hujin yang lebih orang lain mungkin jejak itu sulit untuk ditemukan dalam sekejap matu kedua sosok bayangan manusia itu sudah berkelebat sampai di atas jembatan batu dan menyembunyikan diri di belakang batu peringatan yang didirikan belum lama berselang itu kemudian mereka tidak menunjukkan gerak-gerik apa-apa lagi ketika semua orang menyaksikan sorot Matu Hua Hujin dialihkan ke arah tebing seberang mereka dapat menduga apa yang sudah terjadi sorot Matu orang-orang itu pun segera dialihkan pula ke tebing seberang Hua In yang berjaga-jaga di ujung jembatan batu sedang memikirkan keselamatan Hua Tianhong dia malah justru tak merasakan sesuatu apapun setelah memandang beberapa saat lamanya namun tidak menemukan sesuatu apapun Li Hua Siang Chu tak tahan lagi segera berbisik Hua Hujin, apakah kedatangan musuh Hua Hujin mengangguk? jawabnya dengan berbisik ada dua orang manusia menyembunyikan diri di belakang batu peringatan itu Tio Senkoh segera tertawa dingin ujarnya, gerak-geriknya tersembunyi dan main kucing-kucingan pastilah yang datang hanyalah dua orang kurcaci belaka HMM besar amatnya Li orang-orang itu kedua orang itu pastilah matu-matu dari perkumpulan Tong Tian Kau yang secara kebetulan berada di sekitar tempat ini ujar Chen Pek Chuan mengemukakan pendapatnya karena mendengar suitan dari Tian Hong mereka datang untuk menyelidiki duduknya perkara benar sambung Chi Wi Sian Chu sambil tertawa pekihkan dari Siaulang itu paling sedikit dapat mencapai kejauhan 10 li lebih mereka pasti terpancing datang oleh pekihkan tersebut Chu Intai Su alihkan sorot matanya ke arah tepi seberang kemudian berkata kalau kedua orang ini tahu diri setelah membaca tulisan di atas batu peringatan tersebut semestinya segera mengundurkan diri dari sana karena dengan berbuat begitulah jiwanya baru bisa diselamatkan HMMM hua siotua apakah dalam hatimu telah muncul kembali perasaan welaskasimu ejek Tio Semko sorot matanya beralih dan melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hong tiba-tiba bentaknya bagaimana kalau kalian semua jangan berbicara lebih dahulu diam-diam semua orang tertawa geli mendadak dari bilik batu peringatan muncul sesosok bayangan manusia sambil menempel jembatan batu sekali berkelebar tubuhnya sudah mencapai beberapa tombak jauhnya dari tempat semula dan tepat berhenti di atas batu cadas di mana ciwi siangcu melepaskan racunnya pada tos pertahanan yang pertama baru saja orang itu melangkah maju ke depan hidungnya segera mencium bau harum aneh yang amat tipis dalam waktu singkat kepalanya terasa pusing tujuh keliling dan pandangan matanya berkurang kejadian ini sangat mengejutkan hatinya buru-buru ia tutup pernapasan putar badan dan siap mengundurkan diri dari tempat itu Hoa Tian yang berjaga-jaga di tepi jembatan batu segera menemukan jejak orang itu menyaksikan musuhnya siap meloncat mundur dari sana ia segera meloncat bangun sambil mementak keras bajingan yang tak tahu diri cepat berhenti buru-buru ia menelan sebutir pil pemunah dan mengejar ke arah depan dalam pada itu orang tadi baru saja akan loncat mundur dengan sepenuh tenaga ketika secara tiba-tiba mendengar suara bentakan keras sepasang kakinya kontak jadi lemas dan tak dapat dihindari lagi tubuhnya segera tergelincir dan roboh ke bawah terdengarlah jeritan kaget yang menyayat kata hati berkumandang memecahkan kesunyian sesosok bayangan manusia berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya mencapai ratusan tombak itu mendengar jeritan tersebut dengan cepat Hoa Tian berhenti mengejar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri sedangkan bayangan manusia yang masih menyembunyikan diri di belakang batu peringatan itu segera melarikan diri terbirit-birit setelah menyaksikan rekannya mati terjatuh ke dalam jurang Hoa Tianhang sedang bersemedi di punggung bukit tersentak kaget dan sadar dari semedinya ia segera berteriak Ibu, apa yang sudah terjadi? ada seorang bandit terjatuh ke dalam jurang sahut Hoa Hujin sambil berpaling Tio Semkoh pun buru-buru berseru Senji, Hawa Murnimu tidak sampai tersumbat bukan cobalah mengetos tenaga lagi nada suaranya penuh mengandung perasaan sayang dan khawatir terima kasih Sempo sahut Hoa Tianhang sambil tertawa tiba-tiba ia temukan bahwa di sekitar tubuhnya berdirilah beberapa orang pria dan wanita yang semuanya merupakan orang-orang yang dia rindukan dan khawatirkan selama ini hatinya jadi terkejut bercampur girang hingga tanpa terasa ia menjejakan kakinya bangun berdiri jejakan kaki yang sama sekali dilakukan tanpa maksud apa-apa itu ternyata sudah memantulkan badannya hingga mencelat setinggi tombak lebih ke tengah udara Cu Imtaisu yang menyaksikan kejadian itu sambil tertawa terbahak-bahak segera berkata Buddha Maha Pengasih ternyata Hoa Kongcu telah sehat walafiat kembali bahkan karena bencana mendapat terjeki Hoa Tian sendiri merasa amat kelembira karena dapat berkumpul kembali dengan rekan-rekan lamanya ia sama sekali tidak memperdulikan arti dari perkataan Cu Imtaisu itu sambil memberi hormat ujarnya berulang kali Taisu, baik-baik kahengkau Chin Lo Chiang Pue, Chiong Lian Chiang Pue baik-baik kahengkau Chin Lo Chiang Pue, Chiong Lian Chiang Pue baik-baik kah selama ini kakak dan enci sekalian Hoare Sian Long, baik-baiklah engkau sendiri teriak tiga dewi dari wilayah Biau sambil bersorak setiap kali kami berjumpa dengan dirimu engkau pasti sedang tertidur pulas dan belum bangun Hoa Tian Hang tertawa cekikikan Haaah, 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 Baik-baik kah Sian Nyo selama satu tahun belakangan ini aku selalu kangen dan rindu kepada dia orang tua suhu pun sangat memperhatikan dirimu jawab lan Hoa Sian Chu sambil tertawa kalau tidak, kali ini kami pun tak dapat ikut keluar untuk bermain Siaulang seruli Hoa Sian Chu pula Hang Ji dengan rajin dan tekun mempelajari ilmu pertabiban dan ilmu obat-obatan ia selalu berusaha agar bisa menyembuhkan racun teratai yang mengeram dalam tubuhmu siapa tahu engkau telah menemukan kejadian aneh hingga aman tiada urusan waah, kalau begitu perjuangannya selama ini hanya sia-sia belaka Hoa Tian Hang serta Shen Nwan Hoa saling bertukar pandangan sekejap lalu tersenyum beribu-ribu patah kata yang ingin diucapkan masing-masing pihak pun lenyap di balik senyuman tersebut tiba-tiba terdengar Ciong Lian Hek berkata Tian Hang, aku dengar Rengka sudah kehilangan banyak darah sekarang cobalah lebih dahulu racun teratai itu sudah punah atau belum dan bagaimana pula tenaga dalammu kalau dibandingkan dengan keadaan tempo dulu Hoa Tian Hang pejamkan matu dan mencoba sebentar kemudian sambil tertawa jawabnya racun teratai kambuh setiap tengah hari biasanya di dalam pusar terdapat segumpal hawa hangat yang bersarang terus disana kini hawa hangat tersebut telah punah aku rasa racun teratai itu semestinya sudah punah setelah berhenti sebentar tiba-tiba sambil tertawa cekikikan katanya kembali aku mempunyai satu care untuk mencoba apakah racun teratai itu masih bersarang di dalam tubuhku atau tidak bagaimana kah karamu itu dan bagaimana care untuk mencobanya tanya chen pek cuin dengan penuh perhatian pada dasarnya ia memang merasa amat senang dengan pemuda ini ditambah pula mengetahui kalau putrinya mempunyai hubungan cinta dengan si anak muda tersebut dalam hati kecilnya diam-diam ia sudah mengambil keputusan untuk menerima dia sebagai calon menantunya dengan wajah berseri-seri hoa tian hang berpaling ke arah tiga dewi dari wilayah biau kemudian sambil langsurkan tangannya ke depan ia berkata ketika aku masih mengidap racun teratai serangan obat beracun yang bagaimanapun lihainya tak mampu untuk menyerang tubuhku cici bertiga asal kalian berikan sedikit obat racun kepadaku untuk dicoba maka andai kata wajahku menunjukkan tanda-tanda keracunan hal itu membuktikan kalau racun teratai tersebut sudah tidak berada di dalam tubuhku lagi kera apa itu caramu itu adalah keri yang goblok teriak Tio Senkoh dengan keras sudah jangan dicoba lagi lem hoa Sianju tertawa obat racun bukanlah gula mana boleh kau makan sebagai barang mainan Hang Ji adalah seorang ahli dalam hal racun teratai mintalah petunjuk darinya untuk mengetahui bagaimana gejalanya kalau racun teratai masih bersarang di dalam tubuh mu hoa Tian Hang segera berpaling dan serunya Hang Ji, Sin Wan Hang tertawa ujarnya racun teratai itu kecuali kambuh satu kali setiap tengah hari racun itu pun mempengaruhi urat syaraftai yang simkeng ahah kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ teriak hoa Tian Hang seperti menyadari akan sesuatu diam-diam ia mengerahkan hawa murninya untuk menggerakkan jalan darah-darah tai yang simkeng mendadak ia teringat akan sesuatu dan buru-buru membuyarkan kembali hawa murninya kiranya racun teratai itu kecuali tiap tengah hari bekerja satu kali kalau badannya terpengaruh oleh nafsu wirahi maka daya kerja racun itu pun akan kambuh pula itulah sebabnya selama racun teratai masih mengeram dalam rubuhnya ia tak dapat mempunyai bini dengan menggerakkan hawa murninya ke dalam urat tai yang simkeng bisa mengobarkan nafsu wirahinya dan dari sana pun bisa digunakan untuk memeriksa apakah racun teratai itu masih bersarang di dalam tubuhnya atau tidak akan tetapi dengan begitu maka alat kelaminnya akan menjadi tegang dan berdiri kaku seperti tongkat besi dalam pandangan banyak orang tentu saja pemuda itu merasa malu untuk berbuat begitu bongpe yang tak tahu duduknya perkara ketika menyaksikan kerikuan yang menyelimuti wajah si anak muda itu jadi merasa keheraran segera ia berseru permainan apa sih yang sedang kau lakukan pekerjaan yang menyangkut dirimu sendiri kenapa tidak dilakukan secara belak-belakan dan tanpa ragu-ragu merah padam selembar wajah Hoa Tianhang sehabis mendengar perkataan itu jawabnya tenaga dalam yang siaute miliki masih kurang sempurna aku tak berani secara sembarangan urat penting kalau memang begitu tunggu saja sampai besok tengah hari bukankah beres seru bongpe sedikit pun tidak salah sahut Hoa Tianhang buru-buru sambil tertawa ia mendengak memandang cuaca dari ufuk sebelah timur tampaklah Seng Suria mulai memancarkan sinar ke emas emasannya buru-buru ia bertanya ini hari sudah tanggal berapa ini hari tanggal 11 sahut Tio Sengkoh dengan cepat air muka Hoa Tianhang berubah hebat sambil berpaling ke arah ibunya dia segera berseru ibu, waktunya mulai sekarang sampai diselenggaranya pertemuan besar Tianqiao Taihwe tinggal 3 hari lagi bagaimana caranya kita untuk menyerang dan bagaimana pula caranya untuk mempertahankan diri harus mulai dibicarakan mulai sekarang Hoa Hu Jum tertawa katanya, dalam perundingan kemarin malam kita semua belum mengambil keputusan sekarang kemukakan lebih dahulu bagaimanakah pendapatmu setelah itu barulah kita rundingkan kembali kalau kita harus berdual melawan salah satu di antara perkumpulan Siakim Pang atau Hang Im Hu Ye atau Tong Tian Kau kelompok kita meskipun masih bukan tandingannya aku rasa masih mampu untuk mempertahankan diri kata Hoa Tianhang sesudah termenung sebentar menurut penglihatan aku nenek tua ujar Tio Senkoh dengan cepat 3 bibit bencana pasti akan bersatu padu pada saat yang terakhir untuk menghadapi kita kalau sampai 3 bibit bencana bersatu padu sekalipun pihak kita lebih banyak beberapa orang pun pasti bukan tandingan mereka omong kosong bentak Tio Senkoh dengan gusar telah mendengar perkataan itu tentang soal ini buat apa engkau katakan lagi Hoa Tianhang tersenyum kembali dia berkata maksud Boem Pue apabila mulai sekarang juga kita sudah dapat menduga kalau pihak perkumpulan Sin Kie Pang Hang Im Hu Ye dan Tong Tiao Kau pasti akan bekerjasama untuk menghadapi kita itu berani siapa tangguh siapa lemah sudah tertera dengan jelas sekali dalam keadaan demikian lebih baik kita mundurkan diri mulai sekarang juga lebih baik menerima ejekan dari musuh daripada menghindari pertemuan besar Kian Ciptau Tai Hu Ye tersebut kentut busuk bentak Tio Senkoh dengan gusar paling banter kita mati semua kenapa harus mengundurkan diri sambil menahan malu air muka Hoa Tianhang berubah jadi amat serius katanya dengan nada sungguh-sungguh Boem Pue bukanlah seorang manusia yang takut mati tapi aku menghawatirkan kalau sumber kekuatan dari golongan lurus kita terbasmi semua sehingga lenyap tak berbekas andai kata sampai terjadi keadaan seperti ini sampai kapankah kita baru akan melihat cahaya seng surya lagi tiba-tiba dia menghela nafas panjang dengan suara tegas dan tanda siap meneruskan kejadian dalam pertemuan Pak Beng Hu Ye tidak boleh sampai terulang kembali pada saat ini mengungkap kembali tentang peristiwa berdarah dalam pertemuan Pak Beng Hu Ye air muka semua orang berubah jadi sedih Tio Senkoh sendiri yang segera teringat kembali akan cita-citanya selama ini adalah membalas dendam serta menuntut sakit hati yang pernah dialaminya di mana lampau terpaksa menekan hawa amarah dan berangasannya dalam seribu bahasa Hoa Kong Chu beberapa saat kemudian Cu Im Taisu berkata dengan suara lirih menurut pendapatmu mungkinkah tiga bibit bercana bagi umat perselatan itu dapat bekerjasama kembali untuk menghadapi pihak kita dalam keadaan yang terdesak dan mengenaskan persekutuan mungkin bisa muncul dan janji kerjasama pun pasti akan terjadi Cu Im Taisu mengerutkan dahinya sehabis mendengar perkataan itu katanya Hoa Kong Chu berpengetahuan luas perkataan ini pasti didasarkan oleh alasan-alasan tertentu Pin Cheng bersedia untuk mendengarkan keteranganmu lebih jauh Bo Ampue masih muda dan pengalamanku masih cetek dalam kenyataan apa alasannya aku rasa Taisu serta Loci Ampue sekalian pasti jauh lebih memahami daripada diriku bicara sampai disiyu sorot matanya segera dialihkan ke arah ibunya dengan wajah serius Hoa Bu Jin segera berkata Loci Ampue sekalipun mempunyai pandangan yang sama seperti jalan pikiranmu itu coba beberkan lan rencanmu itu agar para Chi Ampue bisa ikut menilai serta mempertimbangkannya Hoa Tianhang berpikir sebentar kemudian setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu katanya di antara tiga kekuatan besar yang berkuasa dalam kolong langit dewasa ini sebenarnya terselip pula hubungan-hubungan yang terasa serba salah dan di antara kesemuanya itu tentu saja pokok persoalan yang paling penting adalah kasus terbunuhnya Jin Bong secara misterius serta soal pedang emas tersebut dasar daripada pandanganku ini adalah mengikuti perkataan dari Giyok Teng Hu Jin aku percaya masih terdapat sebilah pedar emas lain yang disembunyikan di dalam pedang musti Kapoan Leong Teo Kiam Tong Tiang Kau Chu seandainya apa yang terjadi memang demikian lalu apa yang harus kita lakukan tanya Chu Im Taisu di dalam pemukaan pertemuan besar Kian Chiao Tai Hue tersebut pertama-tama kita bongkar dahulu rahasia tersebut di depan umum dalam suasana para jago dari kolong langit bersama-sama kumpul jadi satu asalkan redang emas itu munculkan diri maka Tian Ik Chu sekalipun hendak menyangkal juga tak akan berhasil suasana pasti akan kacau balau Chu Im Taisu mengangguk katanya, pendapat Hoa Kong Chu memang tinggi asalkan terjadi peristiwa semacam ini lalu apa yang harus kita lakukan sebagian besar orang dalam dunia persilatan telah terpengaruh oleh kabar berita yang tersiar di luaran dan mempercayai kalau pedang emas itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan sejilid kitab pusaka ilmu silat seandainya ada orang berbasil mendapatkan kitab pusaka itu maka ilmu silat It Kiam Ke Tionggoan Siang Teng Lei dan tiada tandingannya di kolong langit oleh sebab itulah sajak dahulu pedang emas sudah dianggap sebagai benda mustika asal pedang itu munculkan diri maka para jago pasti akan saling berusaha untuk memperebutkan dan pertarungan untuk merebut mustika pun pasti akan berkobar aaa belum tentu begitu tiba-tiba Tio Senkoh berteriak keras aku nenek tua tidak percaya dengan kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan sekalipun pedang emas itu munculkan diri di depan mata aku si nenek tua tak akan ikut untuk memperebutkannya cuim tai su yang mendengar perkataan itu segera tertawa ujarnya, Tio Lotai, orang kuno ada satu cerita Hua Sio Tua tidak membicarakan tentang pelajaran agama Buddha cerita apa yana hendak kau tuturkan kepada ku seru Tio Senkoh dengan mata melotot besar seorang pelayan datang melapor katanya di luar pintu muncul seekor harimau Seng Majikan tidak percaya kembali seorang pelayan datang melapor katanya di luar pintu muncul seekor harimau Seng Majikan setengah percaya setengah tidak seorang pelayan kembali datang melapor aku nenek tua lebih tidak percaya teriak Tio Senkoh dengan penuh kegusaran melihat kekerasan nenek tua itu dengan gusar Ciong Lian Hek segera membentak keras Seng Harimau telah masuk ke dalam pintu aku nenek tua sekali hajar membinasakan binatang itu seru Tio Senkoh kembali setengah berteriak mendengar jawaban tersebut cuim tai su segera tertawa terbahak-bahak haah, 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 kalau begitu Tio Lotai tetap percaya kalau di luar pintu ada harimau naia bukan serunya sementara itu terdengar Cien Pek Cuan telah berkata Tian Hong, lanjutkan perkataanmu itu Hoa Tian Hong mengangguk katanya, karena sebilah pedang emas Ciu It Bong sudah merasakan penderitaan hidup yang tidak menyerupai kehidupan seorang manusia selama belasan tahun lamanya setelah pedang emas itu munculkan diri perduli sudah terjatuh ke tangan siapapun dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kembali cuim tai su menghela nafas panjang katanya, memang disinilah terletak kelemahan watak manusia Hong Kong Chu bisa menyelaminya hal itu membuat pin ceng merasa amat kagum merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hong ujarnya kembali Teg Siao Tian berdaya upaya menyekap Ciu It Bong sampai belasan tahun lamanya itu berarti dia pun menaruh perhatian khusus terhadap pedang emas serta berusaha untuk mendapatkannya dendam sakit hati selah belasan tahun tak mungkin dibiarkan berlalu dengan begitu saja oleh Ciu It Bong ia pasti akan berusaha untuk meminasakan Pek Siao Tian serta melampiaskan rasa mendongkol yang disiapkannya selama ini di dalam hati andai kata pedang emas benar-benar berada di tangan Tian Ik Chu sekalipun antara Pihak Sin Kie Pang serta Tong Tian Kau sudah ada perjanjian untuk bersekutu Pek Siao Tian tak mungkin mengerahkan segenap kekuatannya untuk turun gelanggang dia pasti akan berusaha untuk menjauhkan diri dari pertentangan tersebut bandit-bandit dari kalangan hitam memang merupakan manusia bangsa kurcaci yang gampang melupakan budi untuk kepentingan diri sendiri mudah saja mereka berganti haluan ujar Ciong Lian Hek itulah dia sambung Hoa Tian Hang lebih jauh kalau pedang emas benar-benar muncul di dalam pedang mustika Poan Leong milik Tian Ik Chu Jin Hian pasti akan menuduh Tian Ik Chu sebagai pembunuh putranya sekalipun dia adalah seorang pimpinan selatu perkumpulan besar dalam keadaan begini tak mungkin ia bisa berpeluk tangan belaka asal situasinya sudah berubah jadi begini maka persekong kolan Sien Kie Pang Hang In Ho We E serta Tong Tian Kau untuk menghadapi golongan kita pun tak mungkin bisa diwujudkan kembali andai kata pedang emas itu tidak berada di dalam pedang pusaka Poan Leong Peo O Kiam milik Tian Ik Chu dan apa yang diucapkan Giyok Teng Hu Jin adalah ucapan yang kosong belaka apa yang harus kita lakukan selat Tio Sen Kau dari samping mendengar perkataan itu Hoa Tian Hang menghela napas panjang A.A.A.I. Pembicaraan Bo Am Pue dilakukan dengan dasar mempercayai perkataan dari nona siang andai kata perkataan yang diucapkan adalah kata-kata yang kosong belaka maka rencana besar kita dalam menghadapi pertarungan besar ini tak berani ku katakan lagi tiba-tiba Li Hoa Tian Chu berkata Leng Chi berusia seribu tahun adalah benda langka yang sukar ditemukan di dalam kolong langit kalau aku bersedia menghadiahkan benda tersebut kepada seorang itu berarti bahwa aku pun bersedia untuk memberi kau pula selembar jiwaku kepadanya aku pun berpendapat demikian sambung Chiwi Sian Chu pula Giyok Teng Hu Jin tidak mungkin mempunyai hasrat untuk mencelakai jiwa Siaulong masalah ini adalah suatu masalah yang besar dan serius tak mungkin ia berani bicara secara ngawur dan sembarangan Tian Hong tiba-tiba Chin Wan Hang bertanya berapakah usia Giyok Teng Hu Jin itu Hoa Tian Hang tertegun kemudian jawabnya sekilas memandang usianya di antara 21-2 tahunan yang benar berapa dia tak pernah mengakuinya sendiri ada apa sih yang kau tanyakan tentang persoalan ini Chin Wan Hang tersenyum aku sedang menyelidiki apakah pertanyaannya itu bisa dipercaya atau tidak setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh ia menyebut diri ia sebagai Hu Jin apakah ia telah mempunyai suami aku rasa tidak Tio Sankoh yang mendengarkan pembicaraan itu diam-diam berpikir di dalam hatinya HMM anak perempuan benar-benar musimkan kepala dunia mau ambruk tidak digubris yang dipikirkan cuma merebut orang laki saja berpikir sampai di sini ia segera berpaling ke arah Hoa Hu Jin yang berada di sisinya dan bertanya sebenarnya Siang Teng Lei sudah mati atau masih hidup setelah berhasil kami selamatkan jiwanya tempo dulu keadaannya amat payah empat otot besar pada anggota badannya sudah putus ilmu silatnya punah dan tubuhnya telah menjadi cacat setelah Goan Siu menghantar dirinya pulang ke wilayah Siih kabar beritanya tiba-tiba terputus dan aku sendiri pun tak tahu apakah dia masih hidup di kolong langit atau tidak kecuali mempunyai seorang putri masih ada siapa lagi yang punya bubungan dengan dirinya apakah dia mempunyai anak murid Hoa Hu Jin segera menggeleng pada waktu itu Siang Teng Lei sudah berputus asa dan orangnya jadi pemurung sekali ketika Goan Siu mengantar dirinya melakukan perjalanan sejauh puluhan laksali dalam waktu empat bulan dan sendiri pun masih belum dapat menyelami perasaan hatinya setelah berpikir sebentar sambungnya lebih jauh setelah Goan Siu menghantar dia sampai di wilayah Siih dia pun menghadiahkan pedang berat terbuat dari baja itu untuk dirinya dan sejak itulah mereka berpisah untuk selanjutnya apakah Siang Teng Lei beristri dan beranak apakah dia mempunyai murid Goan Siu sama sekali tidak tahu rupanya pedang baja yang amat berat milik Seng Ji adalah hadiah dari Siang Teng Lei barang pusaka yang dia miliki benar-benar amat banyak bukan saja ada pedang emas bahkan Lenci berusia seribu tahun pun dimiliki olehnya setelah tertegun sebentar sambungnya kembali kalau memang Putri Siang Teng Lei bisa menghadiahkan Lenci berusia seribu tahun itu untuk orang lain bukankah itu berarti bahwa penyakit cacat yang diderita Siang Teng Lei telah sembuh itu belum tentu jawab Cian Pecuan sambil tertawa bukankah di dalam cupu-cupunya manusia pinjang silip penuh berisikan obat mujarab yang bisa menghidupkan kembali orang mati namun justru kakinya yang pinjang tak mampu untuk disembuhkan Cian Eloji apakah engkau ada maksud untuk mencari gara-gara dan ribut dengan aku nenek tua bentak Tio Samkoh dengan gusar aku tidak seberani buru-buru Cian Pecuan berseru sambil tertawa dengan suara berat Ciong Lian Hek pun berkata Fing Hong kalau keadaannya memang begitu terpaksa kita harus maju terus pantang mundur tapi pedang emas disembunyikan di dalam pedang mustika poan menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan untuk membongkar rahasia tersebut Boampoye pernah memikirkan persoalan ini aku merasa andai kata kita bongkar dengan menggunakan kata-kata maka orang lain malah justru akan menaruh Cunga bahwasannya sengaja kita sedang mengadu domba dan menggunakan siasat selamat menikmati